Selamat pagi Shalom, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 14 Agustus 2023. Bapak Ibu Sudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita meminta kekuatan serta tuntunan roh kudus, mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan pada pagi hari ini kami datang bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah boleh memberkati kami sejauh malam yang telah kami lewati, hingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan penuh kekuatan yang baru untuk kembali menyambut hari baru karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak di surga, sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca firmanmu. Iya Bapak, urapi kami semua, berkati kami semua, biarlah ya Tuhan firmanmu, kami boleh dengarkan dengan baik dan kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dari kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat yang keempat puluh lima. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintamu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang dihadapan Yusuf. Hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan dari keseluruhan bacaan kita tadi dari kejadian 41 ayat 37 sampai 45 diberikan sebuah tema. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan penggalan kisah ini adalah lanjutan dari kisah Yusuf di tanah Mesir. Ia yang tadinya tawanan lalu oleh ketaatannya kepada Allah ia dapat menapsir mimpi Firaun. Peristiwa tersebut mengakibatkan ia dinobatkan sebagai penguasa atas tanah Mesir. Sebagaimana kita ketahui bagaimana ia menjadi situs karya Allah atas bangsa Israel di Mesir. Selanjutnya bapak ibu saudara ada sebuah pernyataan Firaun yang patut kita garis bawahi disini. Ia ini mungkinkah kita mendapat warga seperti ini seorang yang penuh dengan roh Allah. Apakah pernyataan tersebut hanya sekedar ungkapan kegaguman Firaun saja? Tentu saja iya sebab Firaun menyembah ilah yang berbeda dengan Yusuf. Akan tetapi itu tidak berarti Yusuf tidak dikuasai oleh roh Allah. Sebab pada kejadian 39 ayat 2 narator kitab ini menyebut dalam keadaan-keadaan sulit Yusuf setelah dijual saudara-saudaranya Allah tetap menyertainya. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan jika kita membandingkan dua ayat tersebut yaitu pasal 39 ayat 2 dan pasal 41 ayat 38 kita dapat menemui perbedaan signifikan yaitu Yusuf bukan hanya disertai tetapi roh Allah ada di dalamnya. Pesan dari bacaan ini bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan hendak menandaskan bahwa orang yang taat kepada Allah akan terus disertainya dan bahkan rohnya bersemayam di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan mari kita kembali bersyukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga kembali kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami di mana kami boleh bersama-sama membaca bahkan merenungkan firmanmu. Biar layak Tuhan firman yang boleh kami dengar hari ini boleh memampukan kami untuk kembali melanjutkan dan menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bapak di surga melalui doa kami pada pagi hari ini kami mau berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami sejauh hari ini. Apapun bentuk kegiatan yang akan kami lakukan, apapun bentuk pelayanan yang akan kami layankan ya Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua biarlah semuanya itu kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh dimanapun mereka hadir dan berada. Baik yang terbaring di rumah masing-masing pun yang ada di dalam rumah perawatan. Mari Tuhan engkau senantiasa memulihkan keadaan mereka. Biarlah ya Tuhan kembali mereka pulih kuat dan sehat untuk kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian. Yang dalam kesusahan mari Tuhan hiburkan. Yang dalam keputus asaan berikan pengharapan yang baru. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan kami semua nama Tuhan saja yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan ini yang menjadi doa dan permohonan kami serta ungkapan syukur kami pagi ini. Ampuni kami Tuhan dan terima kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.